26 tahun gigi terus sebelum gigi kan Kang Armen juga sempat ngisi di beberapa grup tuh sampai sekarang punya pengalaman unik nggak so far performing yang kayak wah ini nggak bakal aku lupa ini seumur hidupnya ada nggak Oh ya seperti ayah yang yang paling baru sebenarnya kemarin ya selain itu selain itu terus apa ya paling bukan gedung kebakar tapi waktu tur yang jaman kerusuhan tahun 98 itu udah keburu tur sama-sama pokok yang medeteksi deteksi dulu gede banget tur seluruh Indonesia pas masuk ke Sumatera udah main di Medan nah mau menuju ke dari Medan mau menuju ke Loks Mawai Aceh nah di saat jalanan tuh untungnya baru sampai dan otoba untung banget baru sampai dan otoba ditelepon sama io yang disananya guys udah lu diam dulu aja disitu balik lagi kenapa udah pecah perang pecah perang Loks Mawai Aceh itu karena gedungnya udah dibakar semua udah rata waduh di dan otoba di dan otoba tiga hari nganggur bener-bener di hotel nganggur nggak ngapa-ngapain yaudah sebagai turis domestik aja nunggu kota selanjutnya akhirnya kita main di main di kota apa ya lupa lagi gua pokoknya main di kota apa gitu dari Sumatera juga ya dari dan otoba sekitar tiga empat jam lah gitu lah gitu itu juga salah satu yang puis gitu lumayan sih yang memorable ya banyak 11 Januari konset di Jogja ya 11 Januari konset di Jogja itu kan di Mandala Kerida Mandala Kerida itu kita jual tiket itu cuma 20 ribu orang padahal kan bola bisa aja 30 ribu juga bisa cuman kita nggak mau kenapa nggak mau karena pengennya penonton nyaman aja udah nyaman bener-bener kan enak gitu nah ternyata di saat di hari H nya itu yang datang itu 60 ribu orang dan sampai akhirnya Amungko Bono ke 10 telepon manajer kita yang dulu Dhani PT Mas Dhani tolong pintunya dibuka aja karena di luar stadion udah 40 ribu orang kata polisi wow keempat gitu kalau nggak salah lagu keempat dibuka masuk semua tapi alhamdulillah nya itu 60 ribu orang dari show nya itu tiga jam setengah kalau nggak salah sampai menit terakhir mereka pulang bubar tidak ada sama sekali yang berantem dan kerusuhan itu tidak ada bener-bener penonton musik pengen nonton gigi alhamdulillah lancar gitu itu juga gila juga mantap 30 ribu orang iya berarti dia harusnya targetnya 20 yang masuk 60 itu kayak tiga kali lipat kan iya 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 sebagian di luar tetap keluar jadi di lapangannya itu mungkin sekitar mandala kridd itu gampang PSM nya kalau nggak salah ya iya iya ndani 45 ribu mungkin yang di dalamnya di luar 15 ribu akhirnya kita sebagai kan kan kita Yonya juga untuk kita juga dulu tuh akhirnya bikin itu bikin apa kayak layar tancap gitu jadi bikin ya kayak layar tancap lah gitu untuk mereka penonton yang di luar masih bisa juga ngeliat masih bisa nonton ya waduh itu manggung di depan 60 ribu orang hilang gitu tiba-tiba soalnya itu aman aja atau gimana gue sempet nangis pas dipak lagu religi gitu karena pas di perpindahan lagu pop ke religi itu ada jeda ada jeda sekitar 5 menit gue suruh naik dulu ke atas jadi ada ada stage ada 3 tingkat nah gue suruh di tingkat paling atas nah itu ada jeda 5 menit gue tadinya selama show tuh gue gak liat penonton jadi gue konsentrasi ke penonton depan aja nah pada saat gue naik di atas yang tingkat 3 kan jadi kan keliatan semua tuh nah pada gue saat diem gitu gue baru sadar Allah wakbar isi dari sana wah alhamdulillah banyak banget penontonnya udah akhir itu ya nyanyi lagi terus pas turun stage baru dia omongin kata si manajer gue dia bilang ya tadi yang datang sekitar di di kasaran 60 ribu orang wah 60 ribu saya bilang ya alhamdulillah gak ada apa-apa campion itu udah kayak nonton konser Justin Bieber ya eh tapi gak rusuh kan kamu gak justru itu bagusnya itu sampai putang itu tidak ada kerusuhan tidak ada chaos tidak ada berangkat Indonesia mantap bahkan sekelas Metallica aja rusuh bisa tenter amat ya mungkin semuanya hatinya yang damai-damai yang datang ke gini iya damai januari pada gini semua sambil nyender di bahu pacarabal januari nyendernya cowok ke cowok lagi iya makanya itu bahaya juga cowok ke cowok lagi ya Allah gini-ginya gini nih eh tapi kalau ngomongin Arman Maulana kan anaknya nih kayaknya sneakers banget nih sneakers set iya karena aku liat koreksinya tuh kayak wah ini oh pamer pamer sesungguhnya manusia yang sombong adalah ya kebeneran emang di emang kebeneran waktu gue pas di studio ini gitu kebeneran tapi gue sih sekarang sneaker gue gak sneaker gue gak separah dulu sih kalau dulu gue bener-bener lapar mata banget lah asli dulu tuh misalnya sneaker warna merah bisa punya empat gitu sneaker warna biru bisa nah sekarang tuh gue bener-bener beli tuh yang gue butuh sneaker merah yaudah gue beli satu gitu gue butuh yang biru untuk di panggung yang ini yaudah ini satu kalau sekarang sih gak enggak parah lah kalau dulu parah banget brand favorit ini kan brand favorit ini ya sus ini sus tim ya sus tim itu apa namanya sneaker satu lemari itu katanya dikit ya berarti dulu itu gimana satu rumah itu itu gimana enggak juga cuma parah parah gitu akhirnya gue jadi gini gue baru sadar bahwa mubazirnya itu adalah jadi gue kan lapar mata nih liat sepatu wah ini keren gue beli gitu ya apalagi kalau pas misalnya dulu waktu kan gigi dulu sering banget ke Amerika sering ke Jepang gitu ya wah apalagi kan itu kan surganya sneakers gitu kan satu langkah gue liat wah keren juga sikat gitu nah ada ke akhirnya kan kalau lu punya barang tetep aja favorit itu kan pasti ada cuman satu dua kan lu punya empat nih sepatu warna merah kuning hijau biru tetep aja lu pas mau ke mall bawahnya itu lagi bener bener nah gue pernah kejadian gue nyanyi di dahsyat nah gue nyanyi di dahsyat pas gue nyanyi gitu kan gue kan sepatu itu tuh udah gak tau berapa tahun dari pake tapi itu salah satu sepatu custom yang lumayan cukup pahal gue pake ah ini cocok nih gue bilang gitu gue pake lah pake pas nyanyi itu di tengah lagu ada penonton bayaran dahsyat tuh yang gitu-gitu dia dia liat ke sepatu gue gue kan gak sadar gue cuman ngerasa kok agak dingin-dingin gini ya si penontonnya tiba-tiba gini gitu terus gue kan gue liat itu kenapa tuh cewek yang ketawain gue pas gue liat copot sepatu gue outsole-nya outsole-nya copot gak tau dari situ gue itu gak bisa kan itu biasanya sepatu yang udah lama gak pernah kepake itu dari situ gue dari situ gue berpikir ngapain ya gue beli beli sepatu didiemin gak pernah dipake yang favorit dipakainya cuma itu-itu aja terus akhirnya hasilnya tuh copot gitu ngerti gak sih mubazir banget kan nah akhirnya itu kebetulan gue kebetulan gue si ponakan gue kan cowok-cowok semua dan sama kakinya senomor gue saya sekangarmen berapa saya sekangarmen berapa wih sama kan boleh angkat aku jadi ponakan gak ya kali aja gitu ada jordan one-nya yang harus sembangkan yang mana tau susus yang lain aku saya sekalian 10 dan juga 10 setengah ya kan boleh-boleh request kali aja ada gitu kan yang mana ya ya Allah aku mau nyesel ya gak saya sekalian sedih tapi ya udah pas covid-19 gini udah semuanya juga berhenti lah ya kemarin gue sampe 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 gue pas kalo liat disini lagi kerja gue liat ini sepatu ngapain yang gak dipake sekarang akhirnya kemarin gue turun ke bawah nyobain sepatu ini deh gue pake itu gak ada niatan dijual biasanya kan saya kadang-kadang kolektor gitu kan beli habis dijual ini soalnya sepatu yang gue beli ini adalah sepatu-sepatu yang memang agak susah dicarinya ya kalaupun ada juga udah mahal banget jadi kayaknya gak lah ini buat gue pake aja boleh dong tunjukin kita kan satu yang jadi favorit Kang Arman yang mana tuh ini belum dipake sih yang ini belum dipake sih belum belum dipake sih di favorit ini masih banyak iya mungkin kayak cantik ini jadi kalo di ini sayang ya nanti sih dipake kalo udah PSBB atau New Normal udah pake oh ini baru dibeli weee shout out to Virgil Abloh belum-belum dipakein masih baru masih begitu ya kan iya masih ada labelnya lagi belum kalau talinya tuh loh loh eh suami kami ya kemarin punya tapi yang Air Max One ya gak iya lupa aku yang hijau Air Max One yang hitam yang hitam hitam sorry hitam sama si Om Virgil Abloh itu waduh kita kok jadi ngomongin sepatu ya iya kita ngomongin sepatu ya karena iya bisnis sneakerhead banget sih kan tapi ini gara-gara si covid-19 job-job berkurang stok sepatu di rumah berkurang juga ya lama-lama ini dijual juga sama gue kerisian iya perasaan kan gak Be jadi di rumah itu kan ada keerak-erak gitu kan iya terus lama-lama kok lu tau gak ini sepatu ini di reseller udah berapa berapaan ada 10 ada lewat 10 lebih lah lebih berarti ya lu berapa 65 Be'a aku kalau dia 65 berarti aku sekitar 50-an deh berarti 70 kalau gak salah ya ampun segi sih itu itu bisa dijual itu bisa beli apa wow makanya gue bilang enggak lah kayaknya gak akan dijual ini udah udah buat ya gue koleksi gue aja udahlah gitu waduh apa-apa nunggu sampai 100 baru akhirnya udah lah lepas aja lumayan kan gue cicirin kayaknya sih itu bagus tuh nunggu-nungguin gitu kan bener-bener iya sampai bisa beli motor yang agak-agak cc gede gitu ya oh iya bisa-bisa itu motorboot ya tapi udah di jalan raya tapi kang biasanya kalau anak-anak yang ngintu sneakers tuh demen sama straightwear juga kang herman anaknya straightwear banget juga gak ya sebagian lah maksudnya gue sih dari dulu menganut ini menganut kalau memang itu pas di badan gue gitu ya untuk dipakai gue beli gitu jadi gue enggak bermerak enggak juga gitu kadang kan ada yang harus bermerak gitu enggak kadang-kadang gue beli malah kaos yang buatan kita maksudnya produksi kita ya produksi distro kita yang cuman 75 ribu 50 ribu karena memang bagus ya gue pake aja gitu bahkan gue banyak banget ceket-ceket yang dikasih ke gue gitu dari anak-anak Bandung karena memang keren banget keren banget dan dia kang boleh gak ini pake oh boleh gue bilang emang keren gitu jadi gue sih gak penganut ini kalau misalnya streetwear-nya ada yang keren waktu gue jalan eh ini keren juga ya gue beli tapi gak yang wah harus streetwear yang ini ini keluar lagi baru nih offer baru keluar lagi nih enggak sih nah